Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Salatullahi wasalamuhu Ala habibina wa syafiina wa kurrati a'yunina Sayyidina wa maulana muhammad Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi ila yaumittin Rabbi syarah li sadari wa yasirli amri Wahlul uqdatan millisani yafkahu kau li amma ba'du Hadirin jamaah masjid al-ahbar Bapak-bapak dan juga ibu-ibu Yang hadir pada kesempatan kali ini Yang mana saya mulai kajian dengan berharap Berdoa kepada Allah Semoga bapak-ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Semoga Allah senantiasa berkahi kehidupan kita Berkahi usia kita Berkahi rejeki dan juga keluarga kita Semoga kita bisa selalu istiqamah dalam kebaikan Sampai meninggal nanti semua dalam keadaan khusnul khatimah Amin ya rabbal alamin Tentu menjadi satu kebahagiaan tersendiri Alhamdulillah saya pagi hari ini hadir Dan sholatnya itu mengingatkan dua tahun yang lalu Ya pak ya Saya sholat disini ini ingat dua tahun yang lalu Jadi kalau sholat kebawah itu rasanya sedih Semoga ini menjadi tanda kebaikan Semoga selalu tambah baik lagi Apalagi insya Allah bapak-bapak disini Ibu ibu juga ada yang sudah LC ya Lulusan covid ya Ada yang mau divaksinasi Hari ini kita mengadakan vaksinasi ya pak ya Ada yang takut Tapi gak tau di al-akbar itu vaksinasi dikasih vaksin doang atau plus nasi Kan vaksinasi nanti orang protes Ini harusnya dikasih vaksin Kalau vaksinasi ya harus ada nasinya ya pak ya Kalau vaksin dikasih air mineral berarti ya vaksin air bukan vaksinasi Tentu ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama Biar apa biar kita sama-sama sehat Imunnya kuat Dan juga bisa kita tenang ke masjid Semoga imannya kuat Dan ini juga sekaligus menjadi tantangan buat kita Yang dulu suka bilang masjid kok ditutup ya pak ya Nah ini sudah dibuka pertanyaannya ke masjid atau tidak ya Jangan-jangan cuma protes doang Masjid kok ditutup Emang ditutup? Iya yaudah bagus lah Jangan ya Ya kita tentu insya Allah ya pak ya Berdoa berharap Semoga dengan kesehatan kita ini Benar-benar kita gunakan dalam rangka kebaikan Kenapa? Karena hidup mati semua adalah balak ujian dari Allah Termasuk sehat, sakit, kaya, miskin Untuk menjadi balak Balak itu ujian Ayyukum Ahsanu Amalah diantara kalian siapa yang amalnya paling bagus Makanya pak Orang sehat itu belum tentu amalnya tambah baik Orang sakit juga belum tentu sedang dibenci oleh Allah Ada orang yang dulu waktu sehat gak pernah kenal masjid Giliran kakinya bengkak ya Dia sudah darah tinggi Sudah sakit Baru oh iya ternyata sudah tua Baru ketika dengar azan Ya Allah ini kayaknya sudah asar usianya Oh berarti sudah ingat masjid Alhamdulillah Karena tidak semua orang itu kaya Keluarganya itu bahagia Makanya dulu ada film Keluarganya sederhana Meskipun gak punya duit Namanya keluarga apa pak? Cemara ya pak ya Kalau duitnya banyak jadi keluarga cendana Ya kan Duitnya banyak ya pak ya Kalau masih sedikit baru cemara ya Tentu semuanya itu menjadi ujian Makanya orang sehat juga diuji oleh Allah Orang sakit juga diuji biar kita diketahui siapa yang paling baik amalannya Dan semoga kehadiran kita pagi-pagi ke masjid ini dengan hati bahagia pak Karena saya menganggap itu kalau orang ke masjid itu refreshing pak Subuh itu refreshing Termasuk mahrib itu refreshing Refresingnya ke masjid Ke rumah Allah Datang dengan niat yang baik Insya Allah pulang nanti hatinya lega Insya Allah ya pak ya Apalagi setelah subuh ini Kita adakan kajian Yang mana sampai nanti waktu syuruk Semoga kita juga bisa sholat syuruk atau sholat duha Hari ini saya akan melanjutkan tema tentang satu bulan yang lalu Meskipun saya gak yakin bapak masih ingat Sudah subscribe sama channel Al-Akhbar ofisial belum pak Sudah ya Harus Al-Akhbar itu harusnya menjadi terdepan ya pak ya Dan Alhamdulillah pak Saya amati beberapa masjid itu Yang istiqomah Yang tambah baik Meskipun di pandemi Itu salah satunya Al-Akhbar Dan saya itu pamer Semoga tidak menjadi penyakit ain buat bapak-bapak Dan juga buat masjidnya ya Itu pamernya begini Beberapa masjid itu Libur pandemi Itu ngajinya Libur Kenapa orang masjidnya tutup pak ustad ya Alhamdulillah sini nih Mau pandemi mau tidak tetap ngaji ya pak ya Ini saya bilang online dong Wah itu dia Kita orangnya tua-tua pak ustad Emang Al-Akhbar gak tua-tua Tua gak? Bapak kalau habis naik tangga itu Ini Sasak nafas gak pak? Kalau capek berarti sudah agak cukup tua ya pak ya Meskipun jiwanya tetap Mudah gitu ya Tapi faktor usia gak bisa diboongin pak Alhamdulillah nih Tetap aktif Di beberapa masjid Malah ada ngaji online Setelah saya kasih tau Kadain dong Online dong Nah itu dia pak ustad Zoomnya cuma 40 menit Bayarin ya pak ya Alhamdulillah ini kita termasuk istiqamah Semoga Menjadi bahala buat kita semuanya ya Di Budu apa namanya Di satu bulan yang lalu Nanti juga bisa disimak kajiannya Di Al-Akhbar official yang dulu Saya menjelaskan Saya membahas tentang Hutang kepada Allah Yang namanya itu apa Nazar ya Makanya Nazar itu dianggap hutang kepada Allah Dan Nabi menyebutkan Hutang kepada Allah itu Lebih utama untuk dibayar Bahkan Nabi pernah melarang Nazar Karena orang Bernazar itu Biasanya Tanda dia itu Bahil Tidak merubah takdir Bahkan Memberatkan diri Sendiri Kenapa Karena aslinya Tidak wajib Tapi janji Sama Allah Untuk melakukan Hal itu Diwajibkan Untuk diri sendiri Kenapa Disebut Memberatkan Karena yang wajib Wajib saja Itu belum tentu Kita sudah Selesai melakukannya Ini yang kita akan bahas Pada kesempatan kali ini Yaitu Berhutang Kewajiban Kepada Allah Yaitu Sesuatu yang memang Sudah Allah Wajibkan Kalau tidak Dikerjakan Apa Dianggap Hutang atau tidak Atau Dia itu Sudah dianggap Selesai Kewajibannya Kalau Dianggap Hutang Itu wajib Ganti atau tidak Terus Gantinya Dimana Dan bagaimana Ya Pak ya Untuk yang pertama ini Kita akan bahas Sebagai Mukodimah Dari kewajiban Kewajiban kita Yang paling utama Setelah Syahadat Yaitu Apa Solat Oke Kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang Setidaknya Ada beberapa hal Yang pertama Berhutang Kewajiban Solat Kemudian Yang kedua Beberapa alasan Meninggalkan Solat Ya Meskipun Nanti ada alasan Yang syari Dan yang tidak syari Terus Konsekuensi Meninggalkan Solat Bagaimana Termasuk Juga Dulu Nabi Pernah Melakukan Atau tidak Sahabat Nabi Pernah Meninggalkan Solat Atau tidak Terus Kalau Pernah Meninggalkan Bagaimana Caranya Termasuk Yang selanjutnya Tata Cara Menggantinya Bagaimana Dan Nanti Kalau Ada Waktu Kalau Ternyata Orang Sudah Meninggal Tapi Masih Punya Hutang Itu Keluarganya Harus Bagaimana Kalau ada Waktu Nanti kita Bahas Sampai Level Situ Ini Ini yang Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Dan Saya Yakin Ini Husnuzon Saya Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Semuanya Sudah Selesai Kewajiban Solatnya Semoga Ini Husnuzon Dari Saya Kemudian Yang selanjutnya Kalau Kita Bicara Tentang Orang Itu Wajib Solat Itu Ada Syaratnya Yang Biasa Disebut Dengan Syarat Wajib Solat Orang Itu Kalau Terpenuhi Kriteria Ini Berarti Dia Wajib Solat Yang Pertama Dia Muslim Beragama Islam Yang Kedua Balil Yang Ketiga Akil Yang Keempat Tidak Ada Uzur Syari Yang Kelima Sudah Masuk Waktunya Solat Oke Ketika Orang Itu Punya Syarat Ini Maka Dia Dianggap Sudah Wajib Solat Tapi Kalau Ada Satu Dua Hal Yang Tidak Ada Berarti Orang Itu Tidak Wajib Solat Dia Berakal Dia Balik Tapi Non Muslim Wajib Atau Tidak Solat Tidak Dia Muslim Dia Berakal Tapi Belum Balik Berarti Belum Wajib Dia Muslim Sudah Balik Tapi Tidak Berakal Berarti Belum Wajib Dia Muslim Akil Balik Tapi Ada Uzur Syari Khususnya Buat Ibu Ibu Buat Perempuan Yaitu Haid Dan Nifas Berarti Juga Tidak Wajib Muslim Akil Balik Tidak Ada Uzur Tapi Belum Masuk Waktu Shalat Berarti Juga Belum Wajib Shalat Tapi Kalau Ada Orang Muslim Akil Balik Tidak Ada Uzur Sudah Masuk Waktu Shalat Kok Tidak Shalat Sampai Waktunya Habis Berarti Dia Dianggap Telah Meninggalkan Kewajiban Shalat Ini yang disebut Dengan Syarat Dari Wajibnya Shalat Hadisnya Dalilnya Redaksi Dari Imam Abu Dawud Imam Ibn Majah Dari Aisyah Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Bersabda Rufi Al-Qolamu Diangkatnya Pulpen Eh bukan Pulpen Pena Untuk Mencatat Amal Itu An Salasah Dari Tiga Orang Yang Pertama Anin Naimi Hatayastaykit Dari Orang Yang Tidur Sampai Dia Bangun Wa Anis Sohiri Hatayakbar Dari Orang Yang Masih Kecil Belum Balik Sampai Dia Dewasa Wa Anil Majununi Hatayakil Awyufik Dari Orang Gila Sampai Dia Sadar Atau Dia Waras Artinya Ketika Orang Dalam Keadaan Tidur Dalam Keadaan Masih Kecil Dalam Keadaan Gila Itu Tidak Dicatat Apa Namanya Belum Dianggap Kewajiban Melaksanakan Kewajibannya Oke Hanya Saja Hanya Saja Ketika Ada Orang Kok Tidak Melakukan Sholat Itu Sebenarnya Kita Bisa Turunkan Lagi Bisa Breakdown Lagi Bisa Kita Bagi Bagi Lagi Yang Mana Nanti Kita Akan Menjawab Sebuah Pertanyaan Adakah Hutang Sholat Adakah Kodok Sholat Itu Jawabannya Tidak Satu Jadi Kita Tidak Bisa Bilang Ada Atau Tidak Ada Tergantung Dari Model Mana Ya Pak Oke Orang Tidak Sholat Itu Ada Dua Kemungkinan Pertama Yaitu Ada Uzur Atau Tanpa Uzur Yang Uzur Itu Biasanya Karena Haid Atau Nifas Yang Tanpa Uzur Itu Pun Dibagi Dua Kadang Kadang Dia Tidak Sengaja Tidak Sholat Atau Disengaja Dia Tidak Sholat Yang Tanpa Sengaja Dibagi Dua Karena Ketiduran Atau Kelupaan Oke Yang Disengaja Juga Dibagi Dua Yang Pertama Dia Tidak Percaya Sholat Itu Wajib Meskipun KTP Nya Muslim Alasannya Macem-macem Ada Yang Alasannya Sudah Sampai Level Ma'rifat Orang Sholat Itu Jengklat Jengklit Jengkar Balik Itu Kan Orang Yang Masih Level Syariat Kalau Samerem Itu Bisa Sholat Di Mekah Kalau Duhur Disini Berarti Di Mekah Sudah Duhur Itu Jadi Masalah Ada Orang Yang Tidak Jumatan Ngakunya Jumatannya Di Mekah Berarti Kalau Disini Jam 12 Disona Masih Jam 8 Berarti Belum Jumatan Kalau Sudah Tidak Percaya Wajibnya Sholat Itu Beda Dengan Orang Yang Ditanya Sholat Wajib Tidak Wajib Tapi Kenapa Tidak Sholat M Males Ya Males Itu Nanti Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Tak Sholat Sama Sekali Ada Yang Kadang Kadang Ingat Kadang Kadang Sibuk Kadang Kadang Ingat Yang Kadang Kadang Ini Ini Yang Nanti Kita Akan Bahas Secara Detail Tapi Sebelumnya Kita Akan Bahas Oke Yang Pertama Tidak Sholat Karena Ada Uzur Haid Dan Nifas Ulama Sepakat Orang Haid Nifas Itu Disuruh Untuk Tidak Sholat Ini Disuruh Ya Dalam Hadis Yang Sohi Rewat Imam Bukhari Dari Aisah Radiyah Anha Beliau Berkata Begini Nabi Bersabda Ida Akbalatil Haydatu Ketika Perempuan Itu Sedang Haid Maka Fada Is Solata Tinggalkan Laha Solat Makanya Nanti Pak Bu Khusus Untuk Wanita Haid Nanti Hukumnya Ada Banyak Selain Solat Kemudian Puasa Kemudian Baca Kur'an Masuk Masjid Jima Dengan Suaminya Itu Nanti Ada Hukum Hukumnya Kalau Nanti Ibu Mau Kita Bahas Detail Hukum Hukum Terkait Wanita Haid Ketika Sudah Selesai Cuci Darah Kemudian Mandi Kemudian Solat Dan Wanita Haid Ketika Tidak Solat Itu Tidak Suruh Untuk Mengganti Kata Kata Ganti Itu Sebenarnya Bahasa Arabnya Itu Kodok Kalau Tidak Salah Pernah Menjelaskan Antara Ada Dengan Kodok Belum Oke Gini Di Indonesia Kita Biasa Kalau Solat Itu Kan Pakai Niat Ya Meskipun Ada Yang Melahfatkannya Kalau Kita Solat Subuh Biasanya Kita Niat Adaan Ya Pak Ya Adaan Ini Biasanya Para Ulama Mengartikan Melakukan Kewajiban Di Waktunya Itu Namanya Adaan Ada pun Melakukan Kewajiban Di Luar Waktunya Namanya Apa Kodokan Ya Ini yang disebut Kodok Dan istilah Kodok itu Bukan istilah Yang baru Sudah ada Sejak Zamannya Nabi Setidaknya Salah satu Hadisnya ini Jadi Ketika Perempuan itu Haid Ya Itu Kata Aisyah Vanu Maru Bikodok Is Saumi Kita Diperintahkan Untuk Mengganti Atau Mengkodok Puasa Ketika Sedang Haid Dan Tidak Puasa Kemudian Walan Maru Bikodok Is Solati Tapi Kalau Solat Kita Tidak Diperintahkan Untuk Kodok Ya Pak Makanya Istilah Kodok itu Sebenarnya Sudah ada Dalam Hadisnya Setidaknya Kata Dari Aisyah Meskipun Hadis ini Ada Kodok Puasa Untuk Perempuan Haid Tidak Ada Kodok Solat Untuk Perempuan Haid Itu Khusus Hadis ini Khusus Untuk Perempuan Yang Sedang Haid Jadi Tidak Bisa Kita Katakan Tidak Ada Kodok Solat Kata Aisyah Tidak Emang Benar Itu Kata Aisyah Tapi Aisyah Itu Bilang Dalam Rangka Beliau Sedang Menjelaskan Orang Yang Sedang Apa Haid Oke Ini Namanya Kodok Oke Meskipun Kadang Kadang Ini Nanti Bapak Kalau Kesiangan Ketika Malam Nonton Bola Macem Macem Subuh Itu Jam Tujuh Itu Namanya Kodok Terus Niatnya Gimana Ustadz Ya Sudah Kita Ganti Kalau Bahasa Jawanya Itu Kawanan Kesiangan Kawanan Itu Kesiangan Tapi Bukan Itu Gantinya Itu Dari Kodok Dari Adaan Jadi Kodok Kata Kodok Itu Sudah Dalam Hadis Jadi Bedanya Adaan Dengan Kodok Disitu Jadi Adaan Itu Melaksanakan Kewajiban Di Waktunya Kalau Di Luar Waktunya Namanya Kodok An Oke Ini Bagi Perempuan Yang Haid Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Kalau Kita Bicara Lagi Tentang Perempuan Haid Yaitu Ketika Seorang Wanita Haid Kok Ternyata Sudah Masuk Waktu Sholat Sebenarnya Mereka Sudah Boleh Sholat Dan Sudah Wajib Sholat Ya Meskipun Belum Azan Meskipun Ketika Hari Jumat Belum Selesai Khutbah Oke Ibu-ibu Ini contoh Hari Jumat Azannya Misalnya Jam 12 Kemudian Khutbahnya Belum Selesai Azannya Juga Belum Selesai Pertanyaannya Boleh Enggak Ibu-ibu Sholat Zuhur Jawabannya Boleh Tapi Kalau Dengar Azan Paling Afdol Kalau Jawab Azan Dulu Tapi Tidak Harus Nunggu Khutbahnya Selesai Untuk Sholat Zuhur Ini Buat Ibu-ibu Tetapi Masalahnya Begini Misalnya Ibu-ibu Ini Karena Sedang Zuhur Kebetulan Ada Kesibukan Dan Belum Mandi Biasanya Perempuan Itu Kalau Mandi Itu Harus Perfect Kalau Sholat Itu Harus Perfect Harus Mandi Dulu Gitu Enggak Enak Kalau Belum Mandi Apalagi Masak Atau Biasanya Sore Sore Misalnya Sudah Asar Jam Setengah Empat Tapi Belum Masak Makanya Masak Dulu Terus Pengen Nanti Mandi Dulu Eh Ternyata Jam Lima Masuk Kamar Mandi Kemudian Ternyata Melihat Darah Dan Belum Sholat Padahal Sudah Masak Asar Pertanyaannya Berarti Wajib Sholat Enggak Enggak Masih Wajib Kok Bisa Masih Wajib Tapi Tidak Bisa Sholat Setelah Itu Karena Sudah Haid Ini Yang Nanti Harus Difahami Seorang Wanita Haid Yang Belum Sholat Kok Sudah Masuk Waktu Sholat Ternyata Keburu Haid Ternyata Para Ulama Menganggap Oh Wanita Itu Sudah Masuk Kewajiban Sholat Tapi Karena Sedang Haid Berarti Sholat Ditunda Sampai Kapan Sampai Dia Nanti Apa Suci Setidaknya Imam Nawawi Menyebutkan Begini Sampai 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 Kata Imam Nawawi Salah seorang ulama Madhab Shafi'i Dalam kitabnya Al-Majmuk Belum menyebutkan Sampai Sampai Termasuk Salah satu yang dinas Atau dituliskan Dalam Madhab Shafi'i Ketika perempuan itu mendapatkan Awal waktu Sholat Yang mana Dia bisa melaksanakan Sholat Ya Kecuali kalau belum bisa Kalau sudah bisa melaksanakan Sholat Tapi enggak Sholat-sholat Eh ternyata Ketika mau sholat Ternyata Haid Maka Perempuan itu Semahatut Kemudian dia haid Anahu Yalzamuha Wajib kepada perempuan itu Al-Qodoh Untuk Qodoh Sholat Yang Pernah Ditinggalkannya Ketika dia haid itu Contoh Tadi Sholat Asar Kemudian Dia belum Sholat Asar Ternyata Keburu haid Ya berarti Dia punya tanggungan Apa Sholat Asar Kalau nanti Suci Misalnya nih Apa namanya Tujuh hari berikutnya Sepuluh hari berikutnya Kok suci Sucinya misalnya Zuhur Berarti Sebelum Sholat Zuhur Dia sholat apa Asar Loh Kok asar dulu Pak Ustaz Asarnya bukan untuk asar nanti Tapi asar yang Dulu Ya Asar yang Dulu Kenapa Karena Dia sudah Masuk Waktu Wajib Sholat Tapi Dia tidak Sholat Eh keburu Apa Haid Oke Ini Setidaknya disampaikan oleh Imam Nawawi Dalam kitabnya Al-Majmuk Cuma Masalahnya begini Berarti Wanita itu Dosa dong Pak Ustaz Kenapa Salah dia Tidak buru-buru Sholat Makanya Ketendang Keburu Sama Haid Ya Pak ya Jawabannya Memang Sholat itu Sudah ada Waktunya Inna sholat Takkanat alal mu'minin Akita Ban maukuta Dan Waktu Sholat itu Membentang Dari Awal waktu Sampai Akhir waktu Oke Waktu sholat itu Membentang Dari Awal waktu Sampai Akhir waktu Dan Selama Orang Sholat Di waktunya Dari awal Sampai akhir itu Dia dianggap Masih sholat Kalau Belum sholat Kok Dia keburu Haid Dia Tidak Dianggap Meninggalkan Apa Sholat Kalau tidak Dianggap Meninggalkan Sholat Berarti Perempuan itu Dianggap Tidak Berdosa Kenapa Tidak Berdosa Karena Waktunya Masih Tapi Keburu Apa Haid Beda Dengan Orang Yang Waktunya Sudah Habis Dia Belum Sholat Kemudian Dia Haid Ini Beda Tapi Kalau Ternyata Sholat Ashar Tadi Mulai Dari Selesainya Zuhur Sampai Nanti Siapa Mahrib Selama Orang Masih Sholat Di Waktu Itu Berarti Masih Sholat Di Waktunya Bapak Misalnya Jam 5 Belum Sholat Ashar Itu Dosa Tidak Belum Tidak Dosa Tapi Tidak Dapat Fadillah Sholat Di Awal Waktu Jangan Keliru Nabi Juga Pernah Sholat Zuhur Agak Diakhirkan Sholat Isha Agak Diakhirkan Bahkan Sholat Subuh Nanti Agak Siang Dikit Bukan Agak Siang Si Agak Terang Dikit Nanti Jangan Sampai Keliru Agak Siang Bapak Ustadz Berarti Jam 7 Boleh Agak Terang Dikit Itu Boleh Tidak Selalu Sholat Itu Di Awal Waktu Tapi Kenapa Di Jakarta Lahbar Khusususnya Sholat Di Awal Waktu Terus Karena Kita Kebiasanya Sholat Di Waktu Di Beberapa Tempat Itu Karena Sudah Menjadi Kebiasaan Sholat Agak Diundur Itu Tidak Masalah Contoh Beberapa Pesantren Di Gontor Di Lirboyo Itu Sholat Zuhurnya Kadang Agak Mundur Jam Satuan Sholat Isya Kadang Kadang Mundur Jam Sembilan Kenapa Karena Mereka Pesantren Limpungannya Khusus Jam Sembilan Sholat Isya Setelah Sholat Isya Mereka Tidur Ya Oke Habis Mahrib Orang Sembilan Adan Isya Banyak Yang Datang Pengen Lihat Siapa Yang Adan Jangan Jangan Tidak Waras Tidak Biasa Tidak Biasa Ini Kebiasaan Tapi Kalau Orang Sholat Di Akhir Waktu Selama Belum Habis Waktunya Dia Tidak Dianggap Bermasiat Kalau Tidak Dianggap Bermasiat Berarti Kalau Ibu Belum Sholat Kepuru Haid Berarti Tidak Berdosa Tapi Wajib Apa Ganti Wajib Kodok Ini Yang Perempuan Yang Harus Dipahami Kemudian Selanjutnya Ini Juga Nanti Penting Buat Perempuan Dan Ini Menjadi Hal Yang Bahkan Menjadi Pendapat Dari Malerita Sulama Jadi Kalau Tadi Keburu Haid Sudah Masuk Waktu Sholat Tapi Belum Sholat Yang Ini Waktu Suci Waktu Suci Perempuan Ternyata Ini Saya juga Carikan Dari Banyak Kitab Salah Satu Menyebutkan Begini Seorang Wanita Haid Itu Ketika Suci Di Waktu Ashar Atau Di Waktu Isya Di Waktu Ashar Itu ya Mau Sholat Kebetulan Oh Kayaknya Sudah Tidak ada Darah Yang Mengalir Atau Tidak ada Darah Yang Menetes Kemudian Oh Ya Sudah Suci Kemudian Mandi Berarti Suci Di Waktu Ashar Atau Di Waktu Isya Dia Suci Ternyata Dan Ini Pendapat Mahurta Selama Jadi Seorang Wanita Yang Sucinya Itu Di Dua Waktu Yaitu Waktu Ashar Dan Waktu Isya Nanti Setelah Dia Bersuci Dia Wajib Sholat Satu Sebelumnya Oke Ya Ini Dalam Matab Syafi'i Iya Dalam Matab Hambali Iya Bahkan Mawrta Sulamah Kecuali Dalam Matab Hanafi Oke Ini yang cukup panjang Ini pernyataan dari Ibn Uqudama Salah seorang Ulama Matab Hambali Tapi Ringkasnya Begini Seorang Wanita Haid Dia Waktu Berhentinya Haid Itu Ketika Waktu Isya Yang Wajib Dia Lakukan Pertama Kali Yaitu Dia Bersuci Ya Setelah Bersuci Dia Wajib Kodok Sholat Maghrib Kemudian Setelah Selesai Kodok Sholat Maghrib Baru Sholat Isya Oke Kalau Sucinya Waktu Subuh Habis Bersuci Dia Sholat Subuh Bersucinya Kalau Waktu Antara Zuhur Dan Ketika Sucinya Itu Waktu Antara Subuh Dan Zuhur Dia Cuma Wajib Nanti Sholat Zuhur Saja Di Waktunya Kalau Sucinya Waktu Zuhur Berarti Dia Cuma Wajib Sholat Zuhur Dan Seterusnya Tapi Kalau Sucinya Waktu Apa Namanya Asar Setelah Dia Mandi Wajib Kemudian Dia Sholat Zuhur Baru Asar Tapi Kalau Sucinya Di Waktu Mahrib Berarti Cuma Sholat Mahrib Kemudian Dilanjutkan Sholat Berikutnya Oke Ini Dua Sholat Ini Diwajibkan Oleh Para Ulama Dan Ini Pendapat Dari Dari Banyak Sahabat Nabi Diantaranya Abdurman Bin Auf Kemudian Ibnu Abbas Tawo Salah Seorang Tabiin Mujahid Tabiin Imam Malik Imam Masyafi'i Ishaq Bin Ruhawah Dan Abu Saur Dan Imam Ahmad Bilang Amatut Tabi'i'i Nayakulu Nabiha Dal Kaula Kebanyakan Ulama Tabi'i'i Itu Pendapatnya Seperti Ini Kecuali Satu Pendapat Yaitu Rudi Hasan Al-Basri Yang Diikuti Oleh Ulama Dari Madhab Hanafi Artinya Mayoritas Ulama Dari Sahabat Nabi Dan Tabi'i'i Mereka Menyebutkan Kalau Wanita Hid Kok Suci Di Waktu Apa Asar Dan Waktu Isha Mereka Sebelumnya Bisa Dibahami Alhamdulillah Pas Ibu-ibu Hadir Oke Kemudian Yang Selanjutnya Ini Juga Ulama Sepakat Wajib Ganti Wajib Dibayar Namanya Sholat Yaitu Karena Ketiduran Dan Kelupaan Hadisnya Ada Nabi Juga Pernah Hadisnya Apa Dalam Redaksi Bukhari Muslim Dalam Redaksi Apa Dalam Hadis Bukhari Muslim Yang Mana Lafat Itu Dari Imam Muslim Dari Anas Bimalik Kola Kola Nabi Wassalam Nabi Bersabda Begini Mana Siya Sholatan Siapa Yang Lupa Tidak Sholat Auna Ma'an Ha Atau Ketiduran Ya Faka Farot Ha Maka Cara Menggantinya Yaitu Ayu Soliyaha Iza Zakar Ha Dia Wajib Sholat Kalau Ingat Atau Ketika Dia Bangun Oke Contoh Kita Tidur Kebutuhan Kita Bangun Jam 7 Pagi Oke Berarti Kalau Kita Belum Sholat Subuh Berarti Kita Sholatnya Kapan Ketika Bangun Ketika Ingat Bapak Bapak Malam Misalnya Lagi Sibuk Mempersiapkan Acara Sampai Jam Satu Jam Dua Karena Habis Acara Terus Minum Kopi Bapak Kalau Minum Kopi Bisa Tidur Bisa Bisa Kalau Saya Kalau Minum Kopi Tidur Tapi Setelah Minum Baru Bisa Tidur Jadi Kalau Minum Kopi Tidur Bapak Bisa Minum Kopi Tidur 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 Tidurnya Susah Sampai Jam Tiga Belum Tidur Sampai Setengah Empat Itu Ternyata Malah Agak Ngantuk Apalagi Sudah Dengar Kiroat Dari Masjid Itu Enak Tidur 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 Setan Setter Lagi Yang Disalahin Ternyata Bangun Bangun Jam 7 Astagfir Berarti Subuh Nggak Siangan Pertanyaannya Sholat Kapan Kata Nabi Kapan Ketika Dia Bangun Ketika Dia Ingat Berarti Bapak Bangun Tidur Terus Apa Udu Ya Pak Kalau Bangun Tidur Terus Sholat Nanti Nggak Sah Wuduk Dulu Baru Sholat Nggak Harus Nunggu Subuh Berikutnya Jadi Nggak Harus Oh Saya Ketinggalan Subuh Berarti Besok Saya Ganti Nggak Ini Kata Nabi Kalau Ketiduran Atau Kelupaan Dan Biasanya Orang Lupa Itu Ya Nggak Ingat Ya Pak Ya Dan Biasanya Orang Lupa Itu Karena Kebiasaan Dia Sholat Di Waktu Contoh Sebelum Mahrib Sampai Ngobrol Lama Sampai Jam Sembilan Dan Biasanya Jam Sembilan Bapak Beres Beres Rumah Terus Tidur Dan Bapak Biasanya Sholat Isak Itu Di Masjid Karena Tidak Biasa Sholat Di rumah Jadi Kalau Sholat Di rumah Itu Bapak Bapak Gitu Juga Kan Insya Bapak Gimana Enak Alhamdulillah Ternyata Besok Waktu Sholat Subuh Rokat Pertama Bapak Mikir Tadi Malam Sudah Sholat Belum Kan Biasanya Kalau Orang Sholat Ingat Macem Terus Allah Oh Iya Tadi Malam Dia Datang Sebelum Isak Terus Setelah Isak Saya Belum Sholat Oh Iya Tadi Isak Belum Sholat Berarti Sholat Subuh Mikir Sholat Isak Oke Pertanyaannya Berarti Kalau Orang Itu Belum Sholat Isak Berarti Wajib Kapan Dia Sholat Ini Nanti Jadi Perdebatan Meskipun Kebanyakan Ulama Menyebutkan Waktu Sholat Kodok Karena Nabi Menyebutkan Ketika Ingat Berarti Kapan Pun Dia Sholat Berarti Habis Sholat Subuh Boleh Sholat Isak Boleh Ketika Kelupaan Atau Ketiduran Tapi Kalau Kodok Ini Pak Saya sarankan Kalau Pas Sholat Subuh Itu Jangan Kodok Di Di Masjid Maksudnya Bapak Ini Tidak Sholat Isak Nanti Jadi Omongan Banyak Orang Setelah Sholat Subuh Bapak Sholat Isak Empat Terkaat Itu Omongan Emang Ada Bak Dia Subuh Yang Repot Lagi Kalau Ternyata Ada Orang Datang Belakangan Dia Tahunya Bapak Sholat Subuh Terus Dijawil Begitu Bapak Bingung Ini Kodok Kasih Kodonya Gimana Ini Apa Empat Oh Isak Kan Gak Bisa Dan Orang Yang Di Belakang Bisa Nanya Pak Sholat Apa Giliran Bapak Berdiri Untuk Rokat Ketiga Makmunya Bingung Subhanallah Kacau Semua Kalau Bisa Di Rumah Karena Timbul Fitnah Itu Nanti Jadi Lebih Bahaya Tapi Kalau Ternyata Bapak Bisa Ngomong Jamaah Jangan Makmun Saya Saya Kodok Sholat Isak Itu Bertanya Ngapain Gitu Ya Tapi Kodoknya Itu Enggak Ter Ikat Oleh Waktu Meskipun Setelah Sholat Subuh Itu Awalnya Enggak Ada Sholat Sama Sekali Ya Pak Ya Enggak Ada Sholat Itu Maksudnya Tidak Ada Sholat Bakdiyah Tapi Kalau Orang Setelah Sholat Subuh Itu Kok Sholat Lagi Itu Kalau Ada Alasannya Boleh Ada Alasannya Contohnya Tadi Kodok Contohnya Adalah Sholat Tahiyatul Masjid Ya Pak Ya Tahiyatul Masjid Itu Kadang Kadang Itu Kalau Sholat Fitri Kadang 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 Kita Datang Ke Masjid Itu Kadang Kadang Setelah Sholat Subuh Sholat Dua Rokat Tahiyatul Masjid Para Ulama Tidak Memperkenalkan Karena Ada Alasannya Ini Ketika Ketiduran Ketika Kelupaan Itu Wajib Ganti Berarti Ganti Sholat Itu Ada Atau Tidak Ya Kalau Alasannya Karena Ketiduran Karena Kelupaan Ulama Sepakat Ada Karena Nabi Juga Memerintahkan Bahkan Nabi Pernah Melakukannya Ya Pak Ya Manusiawi Ya Hadisnya cukup panjang Hadisnya Rewat dari Imam Bukhari Surna Nabi Selam Lailatan Suatu ketika Kita Pernah Berjalan Malam Hari Bersama Nabi Di zaman Itu Pak Kalau berjalan Malam Hari Itu Tidak Ketauan Jam Berapa Karena Memang Tidak Ada Jam Dan Malam Itu Tidak Bisa Jadi Patokan Bulannya Dimana Kalau Siang Bisa Oh Matahari Di sana Oh Belum Duhur Kalau Malam Itu Tidak Bisa Ya Rembulan Itu Kadang-kadang Siang Hari Nampak Ya Tapi Matahari Malam Hari Buka 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 Malam Hari Makanya Orang Indonesia Orang-orang Di luar Negeri Itu Baru Ngomongin Bagaimana Caranya Kemas Kebulan Orang Indonesia Matahari Sering Kan Panas Ya Kan Ksononya Malam Hari Ini Pak Kalau Malam Hari Tidak Bisa Jadi Patokan Alam Itu Makanya Saat Itu Sahabat Nabi Sudah Agak Kecapean Fakal Sebagian Orang Rasul Rasul Istirahat Sebentar Gimana Nabi 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 Saya khawatir Nanti Kalau kita Ketiduran Sholat Untuk Sholat Subuh Terus Ternyata Kola Bilal Bilal Ini Agak Gaya Agak Sombong Dikit Saya Nanti Yang Membangunkan Nabi Foto Jauh Kalian Tidur Oke Karena Biasanya Yang Azan Subuh Itu Siapa Bilal Bilal Biasanya Bangun Dan Bilal bilang Nanti Saya Bangun Nabi Kalian Tidurnya Sayangnya Untuk Untuk Untanya Duduk Bilal Itu Cuma Ikut Duduk Dua Ngendir Gini Eh Ternyata Kemudian Dia Ketiduran Juga Ternyata Yang bangun Adalah Nabi Dan Bangunnya Ternyata Mataharinya Cukup Tinggi Dan Yang Dicari Pertama Nabi Bilal Ya Bilal Eh Nama Kulta Ini Untuk Menakih Omongannya Dimana Omonganmu Tadi Malam Katanya Mau Membangunkan Ini Udah Siang Kasian Banget Kemudian Kalau Nabi Mohon Maaf Saya Tidur Seperti Ini Biasanya Ada Ayam Lewat Saya Bangun Maling Saya Bangun Kemudian Kalau Ini Dan Nanti Orang Tidur Itu Ternyata Termasuk Salah Satu Dimana Orang Itu Bisa Ketemu Ruhnya Orang Lain Dan Orang Tidur Itu Dalam Al-Quran Disebut Sebagai Wafat Di Dalam Al-Quran Kata Wafat Dan Maut Itu Dua Hal Berbeda Maut Dan Wafat Orang Indonesia Menyamakan Antara Mati Dan Wafat Menyamakan Meskipun Dalam Penggunaannya Yang Berbeda Kalau Mati Itu Biasanya Lebih Umum Kalau Wafat Lebih Kepada Penghormatan Di Dalam Al-Quran Kata Wafat Dan Maut Itu Dua Yang Berbeda Orang Yang Maut Itu Wafat Tapi Kalau Orang Wafat Belum Tentu Maut Nanti Ada Orang Yang Tidur Itu Di Wafat Dan Oleh Allah Kemudian Dia Kalau Nanti Bangun Dikembalikan Lagi Dan Orang Yang Tidur Ini Nanti Dalam Bab Tidur Itu Ternyata Banyak Hukum Di Dalamnya Dan Banyak Syariat Di Dalamnya Mulai Dari Nanti Kalau Ngimpi Ngimpinya Bagaimana Dan Para Nabi Banyak Yang Menempatkan Wahyu Lewat Mimpi Sampai Nabi Ibrahim Itu Nyembeli Anaknya Lewat Mimpi Nabi Yusuf Nabi Yaakub Itu Semuanya Ada Hubungannya Dengan Mimpi Dan Ini Hubungannya Dengan Tidur Dan Orang Tidur Kalau Ibn Qayyim Dalam Kitab Menyebutkan Itu Termasuk Cara Buat Kita Untuk Ketemu Dengan Rohnya Orang Yang Sudah Meninggal Jadi Kalau Bapak Ini Ketemu Rohnya Orang Yang Meninggal Dan Setelah Bangun Ingat Banget Bahkan Pesannya Ingat Berarti Rohnya Bapak Sedang Bertemu Dengan Rohnya Orang Yang Malam Jumat Pulang Terus Minta Kopi Sama Jisamsu Simbah Pulang Minta Kopi Sama Jisamsu Kenapa Dulu Simbah Rokoknya Simbah Jisamsu Oh Itu Berarti Bukan Rohnya Simbah Kita Tapi Korin Kalau Lewat Mimpi Iya Makanya Ketika Orang Tidur Allah Mengambil Roh Meskipun Mengambil Roh Logika Kita Belum Sampai Ewa Karena Logika Kita Kadang Terkotori Oleh Film Film Goror Itu Ya Ketika Orang Itu Rohnya Diambil Berarti Dia Terbang Terbang Kan Gitu Ya Kemudian Nabi Menyebutkan Begini Kemudian Nabi bilang Ya Udah Kalau Itu Bangun Udu Azan Kamu Bangun Azan Kamu Bangun Udu Kemudian Azan Makanya Saat itu Karena Rombongannya Adanya Disitu Orangnya Banyak Bilal Azan Untuk Sholat Meskipun Sudah Agak Siang Meskipun Sayangnya Ini Tidak ada Lanjutan Ceritanya Lanjutan Ceritanya Maksud Gini Bilal Waktu Azan Subuh Saat itu Ada As-sholatuh Khairu Minanam Atau Enggak Ketika Bilal As-sholatuh Khairu Minanam Orang Bilal Kamu Tidur Cuma Surah Azan Kemudian Setelah Azan Sahabat Nabi Dan Nabi Bareng Bareng Untuk Sholat Subuh Makanya Sholat Qodok Itu Kalau Dalam Kasus Tertentu Itu Juga Boleh Jamaah Khusus Khusus Ketika Tidurnya Bareng Bareng Bangun Juga Bareng Bareng Sama Kodok Itu Tidak Masalah Contohnya Bapak Habis Perjalanan Jauh Sampai Rumah Jam Tiga Itu Nanggung Banget Melek Juga Agak Lama Tidur Takut Ketiduran Sampai Siang Tapi Kalau Ternyata Ketiduran Semua Bangun Sekeluarga Jam Tujuh Semua Ya Sudah Sekali Kali Bareng Jamaah Kodok Sholat Nanti Anak Azan Subuh Jam Tujuh Ini Yang Pernah Dialami Oleh Nabi Karena Ketiduran Dan Kelupaan Untuk Tidak Sholat Dan Selanjutnya Ini Juga Nanti Jadi Permasalahan Yang Sampai Hari Ini Jadi Perdebatan Tentang Bagaimana Memaknainya Kalau Tadi Karena Ketiduran Tapi Pernah Juga Nabi Itu Karena Saking Sibuk Perang Sampai Tidak Sholat Asar Dan Beberapa Sahabat Nabi Meskipun Nanti Riwatnya Ada Banyak Ini Salah Satunya Yang Sohih Dari Riwat Imam Bukhari Pak Jadi Ali Nabi Taleb Dari Nabi Anna Hondak Ketika Perang Hondak Jadi Perang Hondak Itu Atau Perang Parit Atau Kata Lainnya Atau Bahasa Lainnya Namanya Perang Apa Perang Ahzab Atau Perang Sekutu Karena Nabi Diserang Dari Segala Penjuru Dan Orang Kafir Kures Berkomplot Dengan Orang Yahudi Bani Kuroidah Makanya Saat itu Nabi Bener 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 Kelelahan Dan Kecapean Bahkan Sibuk Perang Sampai 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 Sudah Matahari Tenggelam Kita Belum Sholat Wusto Makanya Sholat Wusto Itu Salah Satu Tafsir Dalam Al-Quran Sebutkan Hafidhu Al-Solawati Wasolat Wusto Sholat Wusto Karena Sampai Terbenam Matahari Berarti Sholat Wusto Artinya Artinya Sholat Asar Ini Salah Satu Tafsir Dari Sholat Wusto Sholat Wusto Itu Sholat Asar Sampai Matahari Tenggelam Nabi Belum Sholat Asar Bahkan Ini Cerita Juga Umar Itu Juga Bila Bila Nabi Ya Rasulullah Makitu Salil Asra Saya Belum Sholat Asar Padahal Matahari Sudah Tenggelam Kata Nabi Kala Nabi Saya Juga Belum Sholat Kemudian Nabi Sholat Asar Setelah Terbenam Matahari Habis Itu Baru Sholat Mahrib Ini Hadis Sohih Riwat Imam Bukhari Meskipun Dalam Redaksi Dari Imam An-Nasai Ternyata Yang Ditinggalkan Tidak Cuma Sholat Asar Ini Hadisnya Yang Lain Inal Inal Musyriki Nasya Hulun Nabi Assalam Assalam An'ar Bayi Salawatin Nyom Al-Khondak Di hari Khondak Itu Nabi Tidak Sholat Empat Sholat Yaitu Zuhur Asar Mahrib Sampai Isha Kemudian Semma Fa'amar Bilal Fa'azhan Kemudian Malam Itu Nabi Memerintahkan Bilal Untuk Adhan Dilakukan Setelah Waktu Mahrib Atau Di Waktu Isha Ini Hadis Redaksi Dari Imam An-Nasai Yang Ditinggalkan Itu Tidak Cuma Waktu Asar Tapi Waktu Empat Mulai Dari Zuhur Asar Mahrib Dan Isha Hanya Saja Dalam Melihat Hadis Ini Kalau Kejadian Ada Tapi Melihat Hadis Ini Nanti Ulama Berbeda Gara Gara Apa Nabi Kok Tidak Sholat Zuhur Asar Mahrib Kebanyakan Bila Karena Sedang Dalam Rangka Peperangan Dan Ternyata Pak Kalau Kita Perhatikan Lebih Lanjut Perang Nabi Kan Namanya Jihad Fizabilillah Membela Agama Allah Yang Dilawan Benar Benar Orang Yang Akan Menghancurkan Islam Tapi Meskipun Dalam Keadaan Perang Begitu Sholat Tetap Wajib Apalagi Kalau Cuma Sekedar Acara Nikahan Artinya Yang Dalam Rangka Jihad Fizabilillah Saja Itu Sholat Tetap Wajib Meskipun Nanti Para Ulama Berbeda Pendapat Dalam Ini Apakah Setelah Turunnya Sholat Khauf Atau Sebelumnya Atau Setelah Turunnya Sholat Khauf Ini Sholat Ini Masih Berlaku Atau Tidak Sholat Khauf Itu Nanti Sholat Ketika Dalam Rangka Peperangan Itu Nanti Ketika Musuhnya Di depan Bagaimana Musuhnya Di belakang Bagaimana Itu Ada Dalam Al-Quran Bagaimana Cara Sholat Khauf Itu Sendiri Tetapi Setidaknya Para Ulama Juga Menyimpulkan Berarti Nabi Meskipun Tidak Sholat Dan Dia Tahu Kalau Waktunya Sholat Tapi Karena Saking Sibuknya Tetap Nabi Menggantinya Ini Yang Pernah Terjadi Dan Nanti Menjadi Salah Satu Dalil Dari Para Ulama Terkait Dengan Kalau Sholat Itu Disengaja Untuk Ditinggalkan Itu Berarti Lebih Utama Untuk Diganti Daripada Yang Ditinggalkan Karena Ketiduran Atau Kelupaan Oke Kemudian Yang selanjutnya Kita Masih Ada Waktu Masih Jam Masih 4.6 Belum Suruh Kan Belum Oke Masih Ada Nanti Apa Namanya Saya buka Saya Tanya Jawab Bagi Jamaah Bagi Bapak Bapak Ibu Yang Ada Pertanyaan Atau Ada Konfirmasi Silahkan Ditanyakan Oke Kemudian Yang selanjutnya Kalau Karena Dia itu Tidak Percaya Apa Namanya Kewajiban Sholat Dan Dia Muslim Maka Para Ulama Menyebutkan Berarti Dia sudah Mengingkari Salah Satu Rukun Islam Karena Apa Ini Hadis Nanti Menjadi Salah Satu Dalil Bagi Beberapa Ulama Yang Mengatakan Orang Yang Tidak Sholat Dengan Sengaja Itu Tidak Wajib Ganti Gara Gara Ini Hadis Redaksi Dari Imam Muslim Inna Bainer Rojuli Wabain Syirki Di Antara Orang Itu Laki-laki Dan Syirik Itu Tarkus Sholati Itu Meninggalkan Sholat Antara Orang Mumin Dan Tidak Mumin Itu Dalam Hadis Ini Disebutkan Karena Tidak Sholat Dalam Hadis Yang Lain Redaksi Dari Imam Nasai Nabi Menyebutkan Antara Orang Mumin Dan Orang Non Muslim Itu Adalah Sholat Yang Telah Meninggalkan Dianggap Sebagai Orang Yang Telah Kafir Meskipun Para Ulama Nanti Menyebutkan Bahwasannya Orang Yang Tidak Sholat Tapi Masih Yakin Sholat Itu Wajib Ya Itu Kebanyakan Ulama Mengatakan Dia Masih Dianggap Sebagai Muslim Yang Dianggap Kafir Kalau Dia Tidak Percaya Kewajiban Sholat Imam Nawawi Menyebutkan Dalam Kitab Al-Majmuk Syahr Mu'adab Bagi orang Yang tidak Sholat Karena Malas Tapi Dia Masih Percaya Sholat Itu Wajab Orang Yang Tidak Sholat Itu Kalau Dia Karena Males Tapi Masih Menganggap Sholat Itu Wajib Dia Itu Tidak Dianggap Sebagai Orang Yang Telah Kafir Artinya Kalau Dia Tidak Dianggap Kafir Berarti Masih Muslim Ketika Dia Muslim Kalau Meninggal Berarti Diperlakukan Seperti Orang Islam Pada Umumnya Mulai Dari Dikavani Dimandikan Dikavani Disolatkan Kan gitu ya Oke Meskipun Masalah Siapa Yang Mesolatkan Nanti Atur aja Atur aja Dalam artinya Gini Kalau Ternyata Dia itu Enggak Pernah Ke Masjid Eh Giliran Mati Malah Pengen Disolatkan Di Masjid Itu Keyainya Ulama Itu Bisa Yaudah Kalian aja Mesolatkan Itu Boleh Kenapa Ya Karena Hidup aja Enggak Pernah Ke Masjid Giliran Mati Malah Lebih Depan Daripada Imam Kenapa Orang Enggak Pernah Di Belakang Imam Tau Di Depan Imam Tapi Begini Ini Nanti Ada Kaedah Dalam Bab Dakwah Dalam Artinya Kita Boleh Memberi Hukuman Sosial Kepada Orang Yang Tidak Shalat Begitu Tapi Kalau Dianggap Ternyata Itu Hukuman Yang Paling Bagus Dan Orang Itu Akan Oh Yaudah Yuk Kita Shalat Gitu Tapi Kalau Ternyata Kita Hukum Dengan Hukuman Sosial Begitu Enggak Ada Yang Menshalatkan Dan Ternyata Malah Keluarganya Yaudah Umat Islam Enggak Ada Yang Peduli Malah Dia Itu Malah Nanti Didekati Sama Non Muslim Itu Ya Jangan Makanya Dulu Pak Pernah Cerita Di Daerah Saya Ada Kiyai Besar Orang Yang Non Muslim Tapi Senang Sama Orang Islam Sampai Dia Pengen Nanti Kalau Meninggal Itu Didoain Orang Islam Itu Disolatkan Begitu Makanya Bilang Kiyai Ini Bapak Saya Dulu Pernah Berwaset Pengen Disolatkan Juga Wah Kiyai Oh Yaudah Dan Kalau Dia Belum Muslim Belum Islam Akhirnya Ketika Shalat Kemudian Ditaruhnya Itu Tidak Di Samping Keluarganya Nanya Kok Di Samping Pak Ustadz Lakan Bapak Belum Belum Paham Bagaimana Caranya Shalat Makanya Disamping Dulu Kalau Sudah Paham Baru Di Depan Belum Paham Ya Gak Bapak Ini Namanya Dakwah Dan Itu Cukup Lumayan Lumayan Keluarganya Jadi Dekat Oh Yaudah Senang Karena Di Daerah Saya Ada Tionghoa Dulu Ada Tionghoa Tapi Sudah Dekat Dengan Islam Tapi Shalatnya Masih Jarang Ketika Ternyata Meninggal Bapaknya Juga Sudah Pengen Dikurbukan Dengan Cara Muslim Ternyata Jarang Orang Islam Yang Datang Bahkan Tidak Mengurusi Eh Malah Diorusi Sama Yang Dulu Agamanya Itu Sampai Keluarganya Itu Yaudah Orang Islam Tidak Peduli Makanya Nanti Kita Juga Lihat Kalau Ada Orang Tidak Shalat Sama Sekali Atau Kadang Kadang Shalat Kadang Kadang Tidak Setidaknya Orang Indonesia Kalau Muslim Itu Setidaknya Minimal Setahun Dua Kali Kalau Tidak Shalat Idul Fitri Idul Adha Itu Pun Lumayan Kita Jangan Menjadi Penghalang Dakwah Juga Jangan Sampai Ada Teman Kita Yang Jarang Shalat Ternyata Tumben Shalat Kita Bilang Tumben Shalat Jangan Jangan Mau Nuker Sendal Jangan Besok Lagi Tidak Shalat Salah Shalat Salah Jangan Sampai Kita Rangkul Karena Orang Begitu Kadang Kadang Hatinya Lagi Kebuka Kita Rangkul Ini Juga Bagi Dakwah Juga Penting Tetapi Kalau Masalah Hukum Buat Dia Selama Dia Masih Menganggap Shalat Itu Wajib Para Ulama Menyebutkan Dia Itu Masih Dianggap Sebagai Orang Muslim Cuma Masalahnya Begini Kalau Dia Kok Males Kadang Shalat Kadang Tidak Bagaimana Para Ulama Kebanyakan Ulama Bahkan Mawrita Selama Menyebutkan Orang Yang Meninggalkan Shalat Dengan Sengaja Dan Dia Masih Percaya Shalat Itu Wajib Para Ulama Menyebutkan Orang Itu Tetap Wajib Ganti Bahkan Ada Yang Bilang Ini Kesepakatan Para Ulama Meskipun Nanti Beberapa Ulama Ada Yang Mengatakan Tidak Wajib Ganti Orang Tidak Shalat Zuhur Karena Misalnya Lagi Di kantor Makan Siang Shalat Asar Lagi Di jalan Mau Pulang Mahrib Masih Di jalan Shalat Isha Kecapean Shalat Subuh Ketiduran Ya Pak Ya Kayak Gitu Pengen Masuk Surga Alamin Doakan Saja Nanti Bapak Biar Begini Punya Alasan Kepada Allah Ya Allah Orang Yang Mal Shalat Masuk Surga Masuk Sayang Shalat Rajin Kok Masuk Surga Yaudah Kamu Masuk Saja Semoga Ini Kan Kita Tidak Tidak Merasa Aman Kalau Belum Meninggal Dalam Keadaan Husun Motimah Kita Tidak Tidak Masa Depan Orang Itu Tidak Tidak Sebaik Baik Orang Juga Punya Masa Lalu Oke Hanya Saja Masalah Wajib Atau Tidak Maha Sala Bila Wajib Makanya Saya Kadang Kadang Itu Heran Dengan Orang Yang Hijrah Bukan Heran Alhamdulillah Hijrah Itu Bagus Tapi Setelah Hijrah Kadang Ada Rasa Alhamdulillah Sudah Bersih Tapi Lupa Bahwasanya Maha Sala Menyebutkan Kalau Dia Aslinya Muslim Kok Tidak Shalat Ada Kewajiban Yang Harusnya Ditunaikan Karena Kadang Kadang Orang Hijrah Itu Bagus Tapi Kadang Kadang Dia Langsung Jadi Ustadz Kalau Ustadz Beneran Gelarnya LCMA Tapi Kalau Orang Begitu Gelarnya MALC Mantan Apa Saja Langsung Ceramah Motivasi Tentang Bagaimana Hijrah Osa Dulu Kadang Kadang Karena Sebenarnya Maha Menyebutkan Orang Itu Tetap Punya Kewajiban Shalat Hanafi Maliki Shafi'i Hambali Ini Bahasa Arabnya Kalau Dalam Hanafi Dalam Kitabnya Al-Baru'ak Menyebutkan Setiap Shalat Yang terlewat Waktunya Setelah Orang Itu Wajib Melakukannya Maka Dia Wajib Dalam Mata-mata Maliki Juga Sama Kemudian Mata Shafi'i Juga Sama Hambali Juga Sama Hanya Saja Ada Dua Ulama Yang Nanti Diikuti Oleh Ulama Ulama Berikutnya Yang Mengatakan Tidak Wajib Kodok Yaitu Ibnu Taymiah Dan Ibnu Hazm Ulama Ini Menganggap Tidak Ada Kodok Cuma Cuma Bukan Berarti Kabar Gembira Kenapa Dua Ulama Itu Menyatakan Begini Tidak Ada Kodok Dan Tidak Bisa Diganti Itu Sebagai Bentuk Hukuman Sebenarnya Bukan Malah Alhamdulillah Hore Karena Ibnu Hazm Bicanya Siapa Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Orang Itu Tidak Bisa Mengganti Selamanya Berarti Dia Sudah Dicap Kamu Pokoknya Nanti Dosa Kalau Ulama Lain Tidak Masih Ada Kesempatan Kamu Masih Bisa Remedial Kalau Yang Ulama Dua Ini Tidak Pokoknya Kamu Tidak Ngerjain Tugas Yaudah Tidak Dikumpulin Itu Kalau Mahasibah Pinter Tidak Alhamdulillah Senang Tidak Berarti Tidak Punya Nilai Kalau Tidak Punya Nilai Berarti Jadi Pertanggungjawaban Di Akhirot Yang Beberapa Orang Yang Mengatakan Kan Sudah Ada Salat Sunnah Pak Ustadz Salat Sunnah Itu Menjadi Penambal Dari Salat Fardu Hadisnya Memang Sohih Rewat Imam Buddha Jadi Hadisnya Ini Hadis Kudsi Yang pertama Kali Diasa Padahal Salat Ketika Orang Itu Dilihat Salat Baik Maka Dicatat Baik Tapi Kalau Kurang Maka Malaika Ditanya Punya Salat Sunnah Atau Tidak Kalau Ada Tambal Dari Salat Sunnah Tetapi Mayor Tasulama Dari Mata Empat Tadi Itu Tidak Bukan Berarti Tidak Tau Tidak Tapi Pemaknanya Yang Beda Yang Namanya Nambal Yang Namanya Menyempurnakan Berarti Sudah Ada Atau Belum Sudah Ada Rumah Itu Ada Tiangnya Disempurnakan Dengan Gambar Berarti Ada Tiangnya Dulu Baru Disempurnakan Bukan Tidak Ada Tiangnya Terus Dikasih Gambar Namanya Penyempurna Misalnya Ada Mobil Punya Ban Empat Kalau Bocor Satu Berarti Ditambal Tapi Kalau Bannya Kok Tidak Ada Satu Yang Tidak Bisa Ditambal Karena Tidak Ada Bannya Makanya Menyempurnakan Itu Bagi Yang Sudah Ada Kenapa Karena Ada Hadis Lain Yang Nanti Menjadi Pemakna Dari Hadis Itu Yaitu Orang Itu Ketika Solat Itu Ketika Selesai Itu Tidak Ditulis Kadang Kadang Kecuali Cuma 10% Atau Seper Sepuluh Pahalanya Solat Yang Kurang Kurang Itu Nanti Ditambal Dengan Pahala Solat Sunnah Baik Rawatib Maupun Yang Lainnya Tapi Lagi Lagi Ini Pilihan Pribadi Kenapa Karena Nabi Juga Tidak Pernah Menyebutkan Secara Spesifik Orang Yang Solat Dengan Sengaja Karena Malas Wajib ABC Kenapa Karena Sahabat Nabi Itu Yang Malas Makanya Tidak Ada Redek Secara Spesifik Makanya Ini Nanti Tergantung Pilihan Masing Tapi Kalau Saya Secara Pribadi Paling Aman Adalah Diganti Meskipun Nanti Cara Menggantinya Karena Waktunya Terbatas Ini Sudah Jam 6 Mungkin Apa Namanya Kita Nanti Akan Sampaikan Kalau Ada Pertanyaan Ganti Solat Jawabannya Tergantung Ada Yang Disepakati Ada Ada Jadi Perdebatan Perbedaan Ada Yang Ada Dan Yang Tidak Ada Bisa Dipahami Kemudian Selanjutnya Karena Sudah Jam 6 Barangkali Sebelum Saya Tutup Bagi Jamaah Ingin Ada Pertanyaan Atau Konfirmasi Terkait Dengan Hutang Solat Ini Ada Atau Tidak Sebelum Besok Kita Insya Allah Akan Lanjutkan Di Hutang Hutang Yang Lainnya Kita Ngomongin Hutang Dulu Nanti Sampai Kehutang Kepada Manusia Karena Pengen Kita Nanti Setelah Meninggal Kita Tidak Ada Urusan Dalam Kewajiban Kita Oke